Nah, kita ke informasi viral lainnya, di mana dunia tengah digegarkan oleh serial besutan Netflix Korea Selatan, Squid Games. Sayangnya, kesuksesan drama yang dibintangi oleh Park Haezo, kemudian ada Wee Ha-joon, Lee Jung-jae, dan juga Ho Yoon-jung ini harus tergancal masalah privasi. Anda juga mungkin sudah tahu ya, baru-baru ini mengutip laman zombie seorang netter melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penyebaran nomor ponsel ilegal dalam drama tersebut. Netter menyebut bahwa nomor telepon yang tertulis di kartu nama Squid Games adalah kontak pribadinya. Dia mengklaim telah menggunakan nomor tersebut sudah hampir lebih dari 10 tahun. Akibatnya, ada ribuan panggilan masuk dan pesan teks ke nomornya tersebut. Wah, kok bisa ya? Kita akan lihat apa sih komentar dari para netizen, Anda juga pasti sudah nonton ya film ini, pemirsa. Kita ke komentar yang pertama, ini dari Rich Sandi. Kenapa nggak nomor aku aja, biar ada yang ngontak? Wah, ini tampaknya jomblo nih pemirsa. Kemudian ada Deni Novan, kalau pakai nomor orang Indonesia malah aman nih Min, nomornya bisa dipakai jualan atau bisa dilelang. Memang ya kalau netizen Indonesia itu apapun di bawah santai ya. Kemudian ada Pineapple Liu, dikit sih 606 juta rupiah buat mereka. Nggak pending sama capainya di teror, apalagi nomor penting yang sudah dipakai 10 tahun. Lagian, serial gini harusnya bikin nomor dipikir dengan matang. Beli nomor kek, atau pakai nomor yang nggak mungkin dijual oleh operator. Nah, itu dia ya. Tapi jangan sampai Anda salah satu yang menelpon nomor tersebut pemirsa. Nah, kita tunggu saja kelanjutan dari informasinya ini. Apakah kasusnya berlanjut atau seperti apa. Dan buat Anda yang menyukai serial ini, semoga bisa menonton sampai selesai ya. Terima kasih telah menonton!